Intro Halo sahabat Aziz, Alzheimer's Indonesia Saya Gary Puraadwaja Senang sekali bisa ketemu kembali dalam beberapa feature Tentang bagaimana sebagai seorang caregiver Kita menemani ODD atau orang dengan dimensia di rumah Termasuk juga dengan kebiasaan-kebiasaan Yang mungkin sangat khusus Seperti cerita dari sahabat kita Seorang caregiver yang ada di kota Semarang Namanya Dewi Halo mbak Dewi Hai kak Giri Mbak Dewi Pada saat mbak Dewi mengurusi ODD yang ada di rumah Punya kebiasaan-kebiasaan yang memang sangat khusus Sangat spesial Contohnya ternyata ayah itu senang sekali pergi ke dokter, betul? Betul Ayah saya di masa belum jadi ODD Beliau sangat senang pergi ke dokter Mungkin hiburan kali ya Jadi saya tidak terlalu kesulitan Untuk membujuk ke dokter Hanya harus mengingatkan lagi beberapa clue Kenapa kita harus ke dokter Jadi perlu melipir sedikit lah Tapi ada satu hal yang memang menjadi banyak perhatian buat seorang caregiver Misalnya kebiasaan-kebiasaan kecil Kalau mau berangkat ke dokter Ternyata ayah itu punya hal-hal detail yang harus tersedia Apa contohnya Mbak Dewi Saya selalu siapin matabak goreng Jadi ayah saya sangat gemar gorengan Jadi kalau mau ke dokter Saya kayak anak kecil ya Jadi akhirnya saya selalu Begitu sampai ke rumah sakit pun Saya akan pergi ke kantin dulu Untuk beli minimal ada gorengan Dan pilihannya selalu matabak Dan itu membuat moodnya lebih baik Terus teh kutongji Itu selalu ada Walaupun kami selalu berbekal Air minum, air mineral Dan kebutuhan-kebutuhan papa lainnya yang ribet itu Dan banyak juga gitu Tapi kayaknya teh kutongji Ya tidak boleh menyebut merek ya Itu selalu ada Dan matabak Ada satu hal yang Mbak Dewi sempat sebut tadi Mengenai masalah mood Dan kalau orang dengan demensia atau UDD Kan ini moodnya bisa gampang sekali berantakan Gimana sih cara Mbak Dewi untuk bisa ngejaga Apalagi kalau berhubungan dengan ke dokter Aktivitas sehari-hari Dirawat di rumah Moodnya gimana cara jaganya Mbak Dewi? Banyak nelasih kak Jadi maksudnya Ngikutin Kita benar-benar ngikutin Pak hari ini kita mau ke dokter Oh iya kemana? Ke dokter Itu selesai kan Nanti sampai jalan Kita mau kemana? Gitu dengan emosi kan Terus bilang Oh kita mau jalan-jalan pak Kita mau ke dokter Ketemu dokter endang Nah balik lagi moodnya Habis itu turun dari mobil Ngebentak lagi Kenapa kita turun? Gitu kan Karena kan sulit ya Pakai kursi roda Ini dan apalagi pandemi ini Gitu kan Dengan kita gak boleh Ini kan benar-benar kayak teamwork deh Kita sama Pihak rumah sakit Dan pihak kita sendiri Yang bawa pasien Gitu Tapi Ya Alhamdulillah Memang begitu caranya Lalu kalau biasanya kan Mood ODD Orang dengan dimensia itu memang Uncontrollable lah istilahnya Tidak bisa diawasi dengan gampang gitu Tapi gimana caranya Kitanya Kitanya ini Sebagai caregiver Mbak Dewi Juga mengkontrol diri kita sendiri Supaya emosi gak meledak Apa yang Mbak Dewi lakukan biasanya? Tarik nafas kali ya Pertama tarik nafas Akhirnya saya diem Saya banyak diem dulu deh Pokoknya kalau papa saya udah bentak Semua orang udah bentak Kita diem dulu Muntur dulu selangkah Balik lagi Enggak gitu Pak Tapi Kita udah gak pernah lagi Bisa pakai kalimat Tidak seperti itu Atau tidak Karena ya pasti dibantah Pasti lebih marah gitu ya Tetapi ya Intinya ngalah deh ya Intinya ngalah Dan Akhirnya ya kita step back dulu Pasti kita harus step back Ngulang lagi Step back Ngulang lagi Harus cari selahnya Even untuk pasang ini ya Ngukur tekanan darah Ngukur tensi Dan sebagainya itu Papa saya tidak merontah Tetapi dia pasti curiga dulu gitu Kenapa dia dipegang Apalagi kalau mau ambil darah Mesti dia Mesti dia Parno dulu Terus dia marah lah ya Maksudnya apa nih Maksudnya apa nih Walaupun setelah selesai Dia akan bolak-balik tanya Sudah ini Ada masalah gak? Ada masalah gak? Itu yang selalu dia tanyakan Ada masalah gak? Dan dia bisa bertanya hasil loh Ayah saya masih sering menanyakan Hasilnya gimana? Aman gak? Aman gak? Ini masih bisa begitu Ayah saya Walaupun sisanya gak connect Ya Apa yang Mbak Dewi pelajari Dari kebiasaan kecil ini Kemudian juga Kadang-kadang mood yang tidak cocok Apa yang bisa Mbak Dewi juga sampaikan Buat teman-teman caregiver lain Misalnya Bagaimana kita juga mesti menjaga mood Untuk dicocokkan dengan ODD-nya? Kalau kita mau nolong orang lain Itu minimal kita benar dulu Maksudnya kita Kita gak perlu ditolong dulu gitu kan Jadi memang Memang saya berusaha untuk Oke Saya selalu menyiapkan diri Oke Hari ini saya mau ke dokter Mau termenin papa Dan jadi saya tahu bahwa Akan banyak rentetan yang mungkin terjadi Dari mulai awal masuk mobil Atau ngajak Ganti baju Sampai turun Pemeriksaan berlangsung Terus Manajemen ngambil obat Dan sebagainya Supaya papa saya gak nunggu Karena saya tahu Kalau nunggu Itu pasti Moodnya ancur Gitu kan Tetapi Ya Saya sangat prepare Saya sangat prepare Dan saya menyadari bahwa Saya gak boleh digagui yang lain Pokoknya hari ini saya mau ngantar ke dokter dulu Setelah itu Oke Silahkan yang lainnya Jadi saya dulu gitu Karena saya gak mungkin kontrol Emosinya papa Atau moodnya papa kan Saya dulu deh Saya dulu Dan saya selalu happy gitu Saya sudah Membekali diri Aku mesti happy Dia bilang Ya kan gue juga ngeliat dokter Gue akan mendengar Berita yang bagus Kalau Lega loh Kalau dokter bilang Ibu termaintain ya Dengan baik papa Ya memang begitu Tapi alhamdulillah Termaintain Itu buat saya Bikin happy Jadi saya tetap Oke deh Kita ke dokter ya pak Belah depan Tetap happy terus ya Mbak Dewi Terima kasih Mbak Dewi Baik Sahabat Aziz Alzheimer's Indonesia Pada saat kita Kemudian berinteraksi Dengan ODD Ada banyak hal Yang memang Bisa saja terjadi Ketidak cocokan mood Tapi memang Kita sebagai caregiver Yang harus bisa mengalah Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Terima kasih telah menonton!